Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan siswa-siswa selamat pada sehat al-afiat dalam lindungan Allah SWT baiklah masih bertemu kita dalam pelajaran biologi kali ini kita masih membahas mengenai mekanisme terjadinya evolusi dan untuk pertemuan ini kita akan membahas faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi tentunya tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui apa saja yang termasuk faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi baik simak materi pelajaran kita kali ini faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi ini bagian kedua mekanisme evolusi yaitu faktor yang pertama faktor seleksi alam seleksi alam adalah suatu proses dimana individu-individu tertentu dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya akan terus hidup dan mempunyai keturunan sementara itu makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan punah contoh peristiwa seleksi alam yang terjadi pada populasi ngengat yaitu yaitu bistone betularia di inggris ngengat ada dua jenis yaitu ngengat bersayap cerah dan ngengat yang bersayap gelap pada awal revolusi industri lingkungan di inggris masih bersih kulit batang pohon masih berwarna cerah kondisi ini mengakibatkan ngengat bersayap cerah yang hidup pada pohon tidak mudah tertangkap oleh burung pemangsa oleh karena itu populasi ngengat bersayap cerah lebih banyak daripada ngengat bersayap gelap keadaan berubah setelah terjadi revolusi industri limbah jelaga dari proses industri mengakibatkan proses polusi udara dan menempel pada kulit batang pohon akibatnya kulit batang pohon menjadi lebih gelap kondisi ini menguntungkan ngengat yang bersayap gelap karena tidak mudah terlihat oleh burung pemangsa saat hinggap di batang pohon oleh karena itu populasi ngengat bersayap gelap lebih banyak daripada ngengat bersayap cerah mutasi gen setiap makhluk hidup tersusun atas gen-gen yang berperan dalam pewarisan sifat gen-gen tersebut tersusun dalam DNA dan DNA disusun oleh nukleotida yang terdiri atas basa nitrogen gula deoksiribosa dan pospat susunan kimia DNA ini dapat berubah sehingga mengakibatkan perubahan sifat individu perubahan genetik inilah yang disebut sebagai mutasi gen mutasi dapat mengubah posisi nukleotida penyusun DNA perubahan ini mengakibatkan banyak kematian cacat dan abnormalitas contoh banyak penduduk Hiroshima dan Nagasaki yang cacat karena mengalami mutasi gen akibat bom atom yang dijatuhkan di kedua kota tersebut pada tahun 1945 anak-anak di Chernobyl juga mengalami cacat akibat radiasi nuklir menurut teorisi evolusi mutasi gen dapat mengakibatkan terjadinya evolusi mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya gen yang bermutasi akan selalu ada dalam setiap sel keturunan kadang-kadang mutasi tersebut menimbulkan sifat baru yang menguntungkan jika sifat baru tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya individu tersebut akan terus hidup dan mewariskan mutasi yang dialaminya kepada keturunannya jika mutasi seperti ini terjadi terus menerus pada keturunannya lama-kelamaan akan muncul spesies baru dengan susunan gen yang sama sekali berbeda dengan susunan gen nenek moyangnya kemunculan spesies baru yang lebih baik ini tergantung dari angka laju mutasi yaitu angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies sementara mutasi yang terjadi pada sel tubuh tidak akan diwariskan kepada keturunannya terjadinya mutasi dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam atau rekombinasi gen-gen mutasi gen yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar mempunyai sifat sebagai berikut yang pertama jarang terjadi sebab tidak setiap rekomendasi gen mengakibatkan mutasi yang kedua sebagian besar mutasi tidak menguntungkan walaupun demikian mutasi tetap merupakan salah satu mekanisme evolusi yang sangat penting dalam proses pembentukan spesies baru dengan sifat-sifat yang lebih baik jadi jika mutasi kita tinjau selama periode evolusi dari suatu spesies tetap akan mendapatkan angka mutasi yang besar hal ini terjadi karena alasan berikut yang pertama setiap gamet mengandung ribuan gen yang kedua setiap individu mampu menghasilkan ribuan bahkan jutaan gamet dalam satu generasi yang ketiga jumlah generasi yang dihasilkan oleh suatu spesies berjumlah banyak berdasarkan alasan tersebut maka angka laju mutasi pada setiap spesies dapat diketahui angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah spesies yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh satu individu dari suatu spesies contohnya angka angka laju mutasi per gen 1 berbanding 100 ribu jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi seribu perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan yaitu 1 berbanding seribu jumlah populasi setiap generasi adalah 200 juta jumlah generasi selama spesies itu ada 5 ribu nah berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi pada satu individu yaitu 1 per 100 ribu kali seribu kali 1 per 100 ribu dan 1 per 100 ribu pada setiap generasi 1 per 100 ribu kali 200 juta yaitu 2 ribu selama spesies itu ada yaitu 500 generasi tadi berarti 2 ribu kali 5 ribu jumlahnya 10 juta jadi sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil kemungkinannya akan tetapi jika ditinjau selama periode evolusi suatu spesies maka kemungkinan terjadinya mutasi yang teradaptif akan tetap bernilai besar jadi ada 3 fakta penting yang muncul pada peristiwa mutasi yang pertama mutasi muncul secara spontan dan tidak diarahkan oleh alam yang kedua mutasi dapat terjadi lagi pada mutan dan yang ketiga mutasi pada umumnya merugikan organisme yang mengalaminya yang ketiga yang ketiga adalah hanyutan genetik atau genetik grip hanyutan genetik merupakan perubahan yang terjadi dalam kumpulan gen suatu populasi kecil akibat adanya kejadian acak apabila populasi suatu organisme berukuran kecil kemungkinan kumpulan gennya tidak dapat mewakili generasi berikutnya karena terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel sebaliknya apabila populasi suatu organisme berukuran besar akan semakin baik kumpulan gennya dan dapat mewakili dengan baik pada generasi berikutnya misalnya pada populasi kecil bunga lantana camara mempunyai frekuensi alel untuk bunga warna merah muda A besar dan putih A kecil berpluktuasi selama beberapa generasi hanya sebagian dari bunga tersebut yang dapat menghasilkan keturunan dan selama beberapa generasi berikutnya operasi genetik menjadi berkurang efek yang ditimbulkan oleh adanya hanyutan genetik dapat menimbulkan evolusi karena beberapa hal berikut yang pertama hanyutan genetik signifikan pada populasi kecil yang kedua hanyutan genetik dapat menyebabkan frekuensi alel berubah secara acak yang ketiga hanyutan genetik dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi dan yang keempat hanyutan genetik dapat menyebabkan alel-alel berbahaya menjadi tetap dan berikutnya adalah aliran gen atau gen flow frekuensi alel dapat berubah akibat adanya transfer alel masuk dan keluar populasi atau disebut dengan aliran gen misalnya pada populasi dua bunga lantana camara yang berdekatan apabila serbuk sari dengan alel A kecil dari populasi pertama tertiup angin menuju populasi kedua frekuensi alel A kecil akan meningkat terus pada populasi kedua jika hal ini terjadi cukup luas aliran gen akhirnya dapat menyatukan populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal yang sama dengan demikian aliran gen dapat mengakibatkan terjadinya evolusi yang kelima perkawinan tidak acak supaya kesetimbangan hardi lembek tetap berlaku suatu individu bergenotip tertentu harus memiliki pasangan secara acak dari populasi namun dalam kenyataan umumnya individu lebih sering mencari pasangan yang jaraknya dekat dibandingkan dengan anggota populasi yang jaraknya jauh bahkan ada yang mengalami fertilisasi sendiri atau selfing yaitu perkawinan dengan dirinya sendiri dan biasanya sangat umum terjadi pada tumbuhan individu lain dalam wilayah tetangga yang sama di dalam suatu populasi yang lebih besar cenderung menjadi berkerabat dekat badan tersebut akan mendorong perkawinan antar kerabat atau inbreeding yaitu perkawinan antar pasangan yang masih dekat hubungan kekerabatannya perkawinan antar kerabat menyebabkan frekuensi relatif genotip menyimpang dari apa yang diharapkan dari kesetimbangan Hardy-Wenberg sebagai contoh pada populasi bunga lantana camara yang melakukan penyerbukan sendiri cenderung akan meningkatkan frekuensi genotip homozygot dan memperkecil genotip heterozygot ada jenis perkawinan tidak acak lainnya yaitu perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan asortatif mating perkawinan asortatif yaitu suatu individu memilih pasangan yang sama seperti dirinya dalam sifat penotip tertentu sebagai contoh beberapa kodok paling sering mencari pasangan kodok lain dengan ukuran yang sama perkawinan tidak acak dapat meningkatkan jumlah lokus gen dalam populasi yang homozygot tetapi tidak dapat mengubah keseluruhan frekuensi alel dalam kumpulan gen populasi perlu diingat bahwa struktur genetik suatu populasi ditentukan oleh frekuensi alel dan genotip setiap perubahan dalam perkawinan antar kerabat atau perkawin asortatif akan menggeser frekuensi genotip yang berlainan dengan demikian perkawinan tidak acak dapat menyebabkan populasi berevolusi demikian materi pelajaran kita kali ini baiklah jawab pertanyaan dari ibu seperti biasa yang pertama adalah berikan contoh bahwa seleksi alam itu dapat mengibatkan terjadinya evolusi yang kedua apakah yang masuk dengan hanyutan genetik atau genetik rib dan yang ketiga jelaskan apa itu perkawinan asortatif dan berikan contohnya oke demikian pertemanan kita kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati